Intro Welcome back di Zoom In Masih bareng Bersama dengan Mas Niri Irmana Dan kali ini kita bakalan ngeliat Mbak Ipe Mempraktekkan Cara merajut Merajut Masa depan Bisa merajut gak Mbak Sandra? Belum bisa makanya nih liat dulu nih Masa depan aja gak kerajut-rajut sih Sedih kan? Kok jadi? Kok 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 Tapi awal mulanya dari merajut dulu Iya makanya ikut kelas dulu Kelas dulu di rumah sendiri dimana? Tiap kapan masuk nih? Tiap minggu Minggu jam 4 Langsung cus Tuh Jadi gimana tuh Mbak? Permulaannya dasarnya ini udah ini ya Suka-suka-suka ya Kenapa Kenapa suka merajut Mbak? Gitu Kenapa suka merajut sih? Dulu Suka buka YouTube Gitu Suka YouTube Pengen beli Pengen buat sendiri Atau pengen punya tas Gitu Udah deh Serting-serting toko benang di balikpapan Ada di kebun sayur Terus beli benang Beli alat hakpen Ini namanya hakpen garum Gak papa di meja Gak papa di meja Gak papa di meja Terus beli sendiri Terus prakteknya lewat YouTube aja sih Belajar lewat YouTube Sehari dua hari Tiba-tiba ketagihan sendiri gitu Ketagihan sendiri Ketagihan Nagih banget gitu Merajut itu sebenernya Otodidak gitu ya Otodidak aja Wah geren Tapi rencana kita mau buka sekolahnya ya Biar gak otodidak Tidak otodidak Sekolahnya ya Sekolahnya boleh rajudin Ada sekolah khusus Jurusan merajut Sekolah khusus jurusan merajut Siapa yang bikin? Rumah sendir mana yang ada sekolah khusus? Pastinya Jadi buat yang pengen jadi SR Sarjana Rajud Silahkan Di rumah sendir mana Polo rumah sendir mana Nanti sudahnya Nggak usah dikasih gift-gift itu kan Jadi gift-gift ya Buat sendiri Nanti toga-nya buat sendiri Iya Toga buat sendiri Tapi seru banget Tapi susah nggak sih mbak? Kok gue yang nanya ya? Nggak salah Nggak susah-susah amat sih Dan gimana gitu Nggak susah-susah amat sih Yang penting mau belajar Intinya sabar Ketika itu sih Banyak aja Otodidak bisa ya kan Iya Masih yang lain bisa Berarti harus ada kemauan dan juga Dan punya paket Oh punya paket apa sih? Nonton Youtube kan Oh iya bener banget Nonton kaca Kamu nonton Youtube Misalnya nih Kadang kan kita kalau misalnya liat video Youtube itu Nggak semuanya Kayak gampang dicerna gitu kan Gampang dicerna Itu kayak gimana sih kalau misalnya Kepengen belajar by Youtube gitu Ya memang mungkin Susah-susah dicerna Apalagi ya ada yang pakai bahasa Inggris Pakai bahasa lain-lain gitu Tapi kan banyak gitu Banyak rekomendasi Ada yang bahasa Indonesia Itu langsung aja belajar Nggak apa-apa sih Cara pegangnya Termasuk cara pegang HPN Macem-macem gitu Teman-teman yang lain Alumni-alumni Rumah Seni Nirmana Juga Udah pindah-pindah Jadi sekarang tuh jumlahnya ada 1.800 Udah banyak banget Biasa ya Dari yang kurang 2 tahun Ampe yang udah nenek-nenek pun belajar di Rumah Seni Nirmana Jago-jago ya Udah bisa dijual kok hasil-hasilnya Jadi sebenernya ada yang bener-bener baru saya bantu ya mbak Iya banget Ada yang bener-bener baru mulai Ada yang udah pernah Ada yang sudah expert Jadi it doesn't matter Sering udah pengalaman Jadinya malah Oh itu cerita lebih mudah gitu Kalau misalnya kita sama-sama ngerjainnya Ngari temen sih sebenernya Ngari temen ya Jadi sebenernya Rumah Seni Nirmana ini mewadahi orang yang memiliki kesenangan yang sama juga Orang yang senangnya bisa ngumpul di Rumah Seni Nirmana Kalau kamu senangnya sama yang lain-lain bisa ngumpul di Rumah Seni Nirmana gak tuh mbak Mungkin harus ni wadahi juga Apa yang pertama kali mbak Produk pertama kali itu Pouch 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 seperti ini Cuman kita gak bawa karena emang udah sold out semua Oh sudah gini Jadi di Rumah Seni Nirmana itu tadi udah disebutin ya tempat bertransaksi Jadi temen-temen yang jago ngerajut gitu gak misalnya nih Sudah punya produk Bisa dijual di Rumah Seni Nirmana Di Nirmana Jadi belajar di Nirmana Dapat hasil di Nirmana Jual di Nirmana Jadi sekalian mengembangkannya semua All in Keren ya Keren banget ya Keren banget ya Keren banget Keren banget Siapa sih pelopongnya Iya daripada buka Youtube ke Nirmana aja Iya Gak pakai paket data kan Gak apa-apa Mesen gojek Misalnya juga ke sana Oh iya Itu kemarin waktu yang pertama kali mbak Berapa Waktunya berapa lama? Waktu bikin pouch Oh Kalau untuk pemula nih ya Pemula lama pasti Ada seharian gak? Atau gimana? Kalau untuk bikin pouch sendiri Semingguan bisa Karena kan untuk mencerna satu pola itu Kadang lama gitu Kadang udah sampai satu pola yang di atas Pola yang di bawah lupa Beda-beda ya mbak Banyak sih macam polanya mbak Motif-motifnya tuh banyak Jadi kalau untuk yang paling muda tuh ya bikin pouch aja Dengan satu pola Basic Untuk pemula banget gitu Kalau untuk ini udah bikin topi Ini rencana saya mau bikin topi Cuman belum jadi Jadi belum keliatan ya polanya Mau banget Ini masih sambil Topi pantai tuh Topi pantai Lebar banget Iya bener banget Nah itu kalau misalnya ini kira-kira Selesainya berapa Ini baru dua hari Ini baru dua hari Baru dua hari tapi ya Tergantung Disambi sih ya Gantung request-an Di Sambi paling malem ngerjainnya Karena paginya Kalau nggak makan nggak sih Kalau nggak makan ya tidur Dua hari mah gelar Tapi mata Tapi ini juga nikmat loh sambil gibah gitu Iya bener-bener 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 Seperti tangannya produktif Iya Bener Enggak seperti itu ya kan Jadi sampingnya Kalau mas nir-mana Punya semua Terima kasih loh Punya semua Oh iya, ini kan juga sekolah ini ada rajutan gitu ya Ada juga gelang di depan, ini buat siapa selain ini? Actually, ini kita punya art and craft, jadi ini craftnya tuh udah banyak Variannya kebetulan kita cuman bawa dua nih, sebenernya di rumah seni di rumah tuh banyak banget ya Gila, banyak banget Banyak banget ya, silahkan aja dateng Cuman kali ini kita cuman bisa bawa dua, nanti takut durasinya nggak cukup ya kan Iya, ada dokumen, dokumen juga ada Pokoknya kalau misal penasaran bisa dateng dan main-main aja, rumah seni nirmana dimana sih? Di PNW, di Kompleks PU, jadi Tau Rumah Sakit Pertamina, sebelahnya itu di daerah situ Kalau sebelahan sama, kita tetangkan sama lamin kopi Tuh, dateng aja Ini nggak gampang loh ini meher Nah iya, ini lucu nih, ini Miss Dewi juga yang bikin dengan segala ketekunan dan keyakinan ya Kesabaran Jadi ketempatan berhasil gitu ya kan dalam waktu yang dekat Kan ini ada yang, ada yang lonceng Ini bentuknya namanya kon Tanduk 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 Ini gini nih Tuh Ini gimana sih untuk menjadi sebuah kon ini? Kalau kon ini kayak gini nih, dia bentuknya kayak Kertas apa aja yang dipakai? Kertas apa aja, kalau tebel dia akan semakin tebel Hasilnya? Hasilnya Nanti dia juga akan menghasilkan warna yang berbeda juga kan? Berbeda Kalau ini ya, ini kayak kertas bufalo biasa ya Kita kan coba lihat nih, kalau ini yang untuk jadiin bowl seperti ini Ya, bowl dalam ya? Ini kan polos banget, jadi kita kasih dia varian misalnya dengan ini ya Kita kasih dia polanya gitu ya Nah, jadi nanti bentuknya nggak terlalu membosankan Membosankan ya Nah, ini kita mestinya sih lem dulu untuk yang pertamanya Boleh pakai lem apa aja Sekali aja yang lem gitu ya Oh, pakai sedotan juga ya? Iya, boleh macam-macam Pakai sedotan supaya, ini kan dia biar kokoh ya Karena kalau nanti kita masukin ini Nanti kan dia, kan namanya kertas Dalamnya kalau kita coating kan nanti akan kita coating pakai ini Begitu kita coating, tapi dalamnya kan nggak tercoating gitu ya Makanya itu kita pakai ini nih Jadi, kita buat begini Nah, ini kalau Bener-bener ini nggak? Iya, harus Harus latin gitu ya Terus kalau misalnya agak longgar Dilepas lagi, terus di ini lagi gitu Ini kan tadi, karena pakai dia ada Kita kasih garis-garis yang hitam ini Jadi, dia kayak tuh Ada motifnya Ada motif Jadi, kayak ininya Harinya 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 gitu ya Cita Itu deh Leopard Jadi, ya seru lah gini Nanti kalau sudah terakhiran kita lem lagi gini Oke Gak sampai satu manit ya untuk link Itu kalau dia Kalau dia Kalau kita yang baru belajar Satu Satu 15 menit Nah, ini kan gini kan Nanti kita cut Pakai cutter Mau coba? Kalau ini yang jadinya clone Karena dia bentuknya segini Boleh Boleh dong, boleh Ayo miring-miring Ini latihan Artinya Pakai ini dulu biar dia nggak lari kemana-mana Ya itu sebenarnya rumah seninir mana juga Mau mengembalikan kita Biar nggak pegang gadget mulu gitu ya kan Ya pegang lah Ini lem Ya kan Pegang menang Supaya tidak ketergantungan Ini melatih diri Artinya Oh nggak ada Ini sedotanya boleh terserah aja Boleh Lebih kecil Tergantung kita media yang mau masuk Ini kan karena dia bentuknya segi 3 siku-siku ya Jadi, supaya membentukkan Yang satu ini dia harus lurus Kalau ini kan dia harus center tengah Kalau ini dia harus lurus gitu kan Oh iya Jadi, jadi core Cobain Cobain Ya kan 20 menit 20 menit Ayo, you can do it Maaf ya mbak Maaf ya mbak Nah ini harusnya dikasih lihat Harus rata Oke Turun-turun tangannya Gak bisa kalau ini agak-agak ini ya Kalau misalnya ngadep kamera Gak ngadep ini Gak jadi-jadi Harus Gak bisa Susah Susah ya kan Iya kan Susah Coba mbak Kan seru nanti lama-lama Oh lancar aja kok Nanti udah tau Kalau udah lama-lama udah tau Oh salahnya Nanti bisa dicobaki di rumah ya kan Kayak aku nanti Gak gunting panel lagi deh Ngelinting ini Ngelinting Nanti dikukulin Terus abis itu kalau udah banyak Nanti dikotekin Dilapisin Gitu Itu nyari dimana tuh Gak kode-kode Ada di online shopping Gak ada di rumah senin emana Iya Gak ada di rumah senin emana Suner ya kan Jadi rumah senin emana juga menyediakan Bener Peralatan-peralatan ya kan Dengar-dengar sih katanya sih gitu Ada dong Ada dong Jadi Kita juga menjual Iya karena kadang-kadang itu Pelengkapan shopping itu agak susah dicari Agak susah Agak susah Ya itu sedang kami develop sih Jadi pengennya juga Kami menyediakan Semuanya itu Untuk sini Jadi Untuk sementara ini Kita lebih konsen ke kelas-kelas Karena Ya itu muatan-muatan edukasinya Terus Apa ya setidaknya Memberi pilihan Sama masyarakat sih Jadi kalau misalnya Kamu punya weekend Gak mulu Ke mall gitu ya kan Boleh Itu kamu punya pilihan Boleh Ya kamu boleh main ke rumah senin emana deh Gitu ya kan Makanya Pantengin terus Pantengin terus Follow terus Gitu ya kan Kalau belum bisa ikut gabungan Kelas-kelasnya Bisa Sapa tau Pas follow Ngeliat ya kan Updateannya Wah seru nih Di room Jadi tertarik langsung datang Ke rumah seni Ke rumah seni Ke rumah seni Ya ga sih Kayaknya udah dulu deh ya mbak Karena kita bakalan jauh lebih seru lagi Nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya Kita mau gambar-gambar lagi segmen selanjutnya Ini Selanjutnya ya kan Jangan kemana-mana Tetap di Zoom in Zoom in